Sedangkan pengacara Kamarudin Semenjunta mendapatkan lima surat kuasa baru dari keluarga almarhum Brigadir Yuswanegor. Selanjutnya, tim pengacara mengaku akan melaporkan satu persatu kasus tersebut ke SPKT Mabes Polri. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu balik besok. Bagaimana informasinya? Kita tengok depan tawanan Bang Jek. Setelah bertemu dengan pihak keluarga Brigadir No Priyansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Semenjunta akhirnya mendapatkan lima surat kuasa dari pihak keluarga pada Kamis 18 Agustus 2022. Kamarudin Semenjunta mengatakan saat ini pihaknya telah mendapatkan lima kuasa baru dalam kasus tindak pidana pencucian uang, di mana sebelumnya Kamarudin mengatakan uang Brigadir Yosua dicuri oleh Irjen Ferti Sampo. Uang senilai 200 juta rupiah dipindahkan dari rekening pribadi Yosua ke rekening Ferti Sampo yang terdata pada tanggal 11 Juli 2022. Selanjutnya, surat kuasa untuk melaporkan istri Irjen Ferti Sampo, Putri Chandrawati, yang membuat laporan palsu terkait tuduhan Brigadir Yosua yang melakukan pelecehan seksual. Kemudian, surat kuasa ketiga terkait upaya menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice, yang mana melanggar pasal 221 KUH Bidana, Junto, pasal 223 Junto, pasal 88 tentang pemufakatan jahat. Surat kuasa keempat tentang menyebarkan informasi bohong dan memfitnah orang mati, termasuk diantaranya keterangan Kapolres Jakarta Selatan dan Benny Mamoto selaku ketua harian Kompolnas. Dan surat kuasa terakhir terkait perbuatan yang melanggar hukum akan digugat secara perdata perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir perbuatan hukum yang akan dilakukan secara perdata. Kami mendapatkan 5 surat kuasa untuk melaporkan Perbi Sampo, Putri Chandrawati, dan kawan-kawan tentang membuat laporan palsu, menyebar kebohongan, obstruction of justice, permukatan jahat, dan pencurian barang-barang milik almarhum termasuk pencurian uang dari YTM. Oke, Bang, kapan rencana akan dilaporkan? Segera, segera. Ini para kejadian yang akan dilaporkan. Itu sekali semua dilaporkan atau bagaimana, Bang? Nanti satu persatu. Oke. Untuk kesiapan dari SPKT Mabes Polri. Terkait hal ini, pengacara akan melaporkan 5 kasus tersebut secara bergantian ke SPKT Mabes Polri. Di Pasan Jaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!